Berdasarkan informasi yang kami terima, benar KPK saat ini telah mengajukan permohonan pencegahan pepergian ke luar negeri terhadap dua orang terkait dengan kegiatan penyidikan yang saat ini sedang KPK lakukan. Namun demikian, mengenai materi penyidikan saat ini belum bisa kami sampaikan karena tim penyidik KPK masih terus melengkapi dan mengumpulkan alat bukti. Pada saatnya nanti, ketika proses penyidikan ini cukup, kami pastikan KPK akan sampaikan siapa yang telah ditapkan sebagai tersangka, kemudian konstruksi hukumnya secara utuh dan lengkap, serta pasal-pasal yang diterapkan pada kegiatan penyidikan yang sedang kami lakukan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!